hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bersama saya bunda alia gimana nih kebar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya ya nah di video kali ini saya mau refill bumbu terus mau bersihin dapur saya yang udah lama banget nggak saya bersihin yang pertama ini saya mau unboxing oleh-oleh yang dikasih sama tetangga saya ini jadi kayak barteran gitu loh saya ngasih oleh-oleh eh malah dikasih oleh-oleh balik yang pertama tadi kayak dikasih rempeye terus dikasih cemilan apa pangsit nah terus juga ada ubi terus juga ada kentang mustofa ini enak banget kentang mustofanya saya kalau masak nggak bisa sampai kayak gitu mungkin karena saya itu kurang jago masak kali ya Nah ini untuk ubinya saya masih bingung mau dibuat apa mungkin dibuat kolak atau digoreng aja kali ya nanti Oke lanjut lagi ke videonya mohon maaf banget itu ahli acuan pakai lebong sama celana pendek karena ini tuh siang hari cuacanya bener-bener panas banget jadi ahli yang kasihan berkeringat saya lepasin aja bacunya ini toplesnya emang nggak saya cuci ya karena dua bulan yang lalu baru saya cuci dan Insyaallah expirednya mah ini masih pada lama semua sekitar 2022 jadi aman banget ya Nah ini yang pertama tadi saya masukin gula dan masih sisa saya pakaiin karet terus saya taruh di atas ini diatasnya bukan di kitchen set ya tapi barengan sama bawang-bawang yang terlebih dahulu terus si gulanya juga saya masukin di toples yang kecil ini kalau toples kecil tuh kayak buat yang masak-masak jadi biar nggak usah ngambil di gula yang toples gede gitu deh terus ini saya lagi mau masukin Royko sapi kalau Royko sapi ini yang sembako bulanan bulan kemarin Pak suami ngambil di pabrik ini Pak suami ngambilnya pas banget Royko sapi yaudahlah nggak papa padahal saya pribadi jarang banget pakai Royko sapi karena kurang suka gitu tapi ternyata pas saya pakai ya enak-enak aja sih enggak ada bedanya mungkin karena menset saya udah sering pakai Royko ayam kali ya Jadi kalau mau pakai Royko sapi itu suka ragu-ragu kira-kira ada yang sama anda ya kalau ada ayo komen doang di bawah nah tadi saya juga masukin garam ini yang terakhir saya masukin kecap biasa ya bu ibu kalau masukin refillan kayak gini terus bungkusnya kok masih banyak yang sisa ya saya bener-bener pleret kok pleret ya apa ya kayak bener-bener ditarik banget biar semuanya itu masuk ke dalam toples biar nggak ada yang tersisa sedikitpun kalau saya mah kayak gitu ya cuman emang kalau di video tuh nggak kelihatan banget kalau mau kelihatan banget takutnya nanti ih bunda alia ngirit banget ya kayak gitu kok sampai digituin banget untuk minyak ini yang di botol fresh udah mau saya ungsikan aja ya atau saya musiumin karena kan udah ada botol minyak yang baru ya ceile yang lama ditinggalkan ya teruntuk terima kasih buat kamu botol minyak sudah menemani saya selama ini udah waktunya kamu musium ya jadi kamu istirahat terlebih dahulu apaan sih gaji banget deh ah nah ini untuk mama lemonya juga sama ya saya pleret pleret biar abis semua itu yang di dalamnya biar nggak ada yang tersisa sedikitpun sayang banget gitu ya Nah untuk sabunnya ini masih sisa sedikit ya udah saya taruh ke tempatnya lagi ya sayang banget gitu loh ini untuk sabunnya saya masukinnya itu terlalu banyak jadi botolnya tuh kayak melebar-melebar gitu yaudah langsung aja saya cuci sekalian saya nyuciin semuanya itu ya tempat sabun-sabun yang udah lama nggak saya cuciin saya yakin kalian semua pasti pada salvo kan ikhemen amat bunda alia buangnya sampah nggak di wastafel tapi di plastik Iya karena berhubung ada yang ngomongin saya atau ada yang ngasih saran sama saya buang sampahnya jangan di wastafel oke siap ini mumpung saya ingat dan saya lagi semangat jadi saya pakai plastik terima kasih ya Bunda untuk sarannya lanjut lagi ini saya lagi nyuciin peralatan tempur saya yang ada di samping wastafel karena udah lama nggak saya cuciin takutnya nanti bau-bau gimana gitu ya karena kan kadang airnya juga menumpuk sampai atas buat yang nanya tempat naruh sunlight itu belinya dimana saya belinya di Shopee udah ada linknya di description box kalian bisa lihat aja atau scroll ke bawah-bawah nah itu sebenarnya itu kayak po cuman saya alih fungsikan menjadi tempat sunlight karena saya bingung juga ini mau buat naruh apa sedangkan kan saya nggak punya ya bunga yang ngepas di pot kayak gitu jadilah saya buat naruh sunlight aja lanjut ini tadi saya natain terlebih dahulu berhubung-hubung saya pengen bersih-bersih dapur saya ya udah ini lanjut si toplesnya saya lapin ini ngelapinya pakai tisu ya biar cepet banget hilangnya atau debunya sebenernya mah nggak terlalu berdebuan banget ya karena kan di dapur bener-bener tertutup cuman agak berminyak aja gitu biasa lah ya saya pengen ceritanya sedikit tentang diri saya sendiri saya yakin kalian semua pasti pada salvok ya saya aja salvo apalagi kalian ya pasti kalian heran kok perasaan bunda alias setiap bikin vlog itu pakenya jilbab hitam itu mulu nggak ganti-ganti kalau pun ganti pasti pakenya jilbab bergo yang warnanya nude saya juga pengen ketawa ya sama diri saya sendiri kenapa gitu loh saya punya jilbab segi 4 lumayan banyak lah ya jilbab yang langsung pakai kayak gini juga ada bermacam-macam warna tapi enggak kenapa kalau yang PW dipakai itu emang yang warna hitam gimana dong ada nggak sih kira-kira yang samaan kayak saya kalau ada yang samaan ayo komen dong di bawah mohon maaf banget ya teman-teman semua kalau di setiap vlog saya saya tuh pakenya jilbab selalu jilbab yang warna hitam terus semoga kalian semua yang menontonin tetap enjoy gitu ya lanjut lagi ke videonya setelah saya itu cerita tadi saya lagi ngelapin yang di area mejanya yang sebelah sana yang di bawah oven itu juga udah lama banget nggak saya serbetin kok nggak saya serbetin mohon maaf nggak saya lapin gitu ya Oh ya saya mohon maaf banget nih ya di setiap vlog saya kalau saya nyebut keset itu pasti serbet mohon maaf banget ya temen-temen entah kenapa ini mulut saya kok kayak udah setia banget sama yang namanya serbet gitu loh mohon maaf banget ya terus lanjut setelah ngelapin yang di sekitar wastafel ini saya mau ngelapin yang di area kompor gas kompor gasnya warnanya sekarang unyu-unyu ya Oh ya banyak juga yang masih pada salvo itu cetekan kompornya kok hilang satu Iya bunda-bunda semua saya itu udah boleh cetekan tapi cetekan kompornya itu emang yang kekecilan jadi nggak muat lah saya mau beli tuh kayaknya ngerasa ah males banget gitu loh nah kenapa padahal kan tinggal beli ya tinggal dibawa aja contohnya tapi aduh gimana mau maaf banget ya temen-temen nanti deh Insyaallah saya itu beli ya karena ini cetekan kompor tuh diilangin sama Alea jadi ya gitu tampilannya cuman ada satu lanjut lagi ini saya mau ngelapin toples bekas sosis yang serba guna banget ini pun minta dari mama gratis tis 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 nggak beli udah lama juga enggak saya lapin jadi mau saya lapin dan buat yang pernah salvox sama raknya itu saya juga belinya di Shopee dengan harga cuman 200ribuan aja ongkirnya juga murah banget Ayo kalian segera dikepoin ya link juga udah ada di description box Oh ya kalian tahu nggak yang nggak tahu lah ya orang videonya enggak saya masukin gimana sih benda Alea waktu saya itu ngelapin yang di area blender-blender kayak gini sebenernya blender kapsul saya yang paling atas yang buat neken-neken itu jatuh dong dari atas saya udah kaget banget ya Aduh ini kalau rusak sayang banget ya mana saya tuh baru beli belum lumayan lama sekitar dua bulan kayaknya terus langsung saya coba ngisinya pakai air doang kan Alhamdulillah lapa saya coba ternyata masih berfungsi dengan baik ya ampun saya seneng banget ya sempet deg-degan banget gitu loh Nah buat temen-temen semua selalu hati-hati ya kalau lagi beresin perabotan kalian supaya nggak jatuh kayak saya Oke selesai sudah yang di area sini lanjut lagi ke area ini sirak yang pak suami bikin sendiri ala-ala informa IKEA tapi catnya mohon maaf ini catnya belang-belang jadi kelihatan kurang bagus ini blendernya juga udah lama nggak saya pakai berhubung udah ada blender kapsul dan juga udah pecah-pecah kayak gitu ya Jadi emang udah nggak saya pakai lagi tapi kalau buat yang yang gede emang masih saya pakai Magikom juga enggak lupa selalu saya lapin Oh ya kali-kali kalian ada yang salvo ya saya belum benerin naruhnya Magikom itu masih tetap di atas beras kayak gini tempat beras maksudnya ya Nah tempat beras saya itu sekarang udah kayaknya hampir dua minggu enggak saya pakai Kenapa karena berasnya itu kayak kutuan jadi saya masih takut kalau mau naruh beras di situ takutnya nanti kutuan lagi mungkin juga salah saya kali ya beras kalau setiap saya beli walaupun masih sisa di dalam tempatnya saya langsung tumpuk lagi sama yang baru terus saya tumpuk lagi Nah mungkin yang bawah tuh jadi kayak lembab atau kayak gimana jadi kutuan makanya ini udah sekitar dua minggu enggak saya pakai judulnya tadi saya juga ngelapin mesin cuci biar mesin cucinya itu tetap kinclong ceile iyalah Bunda kalau lagi lajin ya emang kayak gini ya semuanya itu dilapin nah oke lanjut tadi saya ngangkat kesetnya ya ceile ini bener lagi nih ngomongnya keset enggak serbet lagi ya ini bener-bener saya inget-inget banget biar enggak salah nyebutnya keset nah lanjut ya setelah saya selesai beres-beres semuanya ini dia part yang mungkin kalian tunggu-tunggu saya unboxing meja yang kemarin saya bilang nah untuk meja nya ini saya beli di Shopee tapi kalau menurut saya ini kurang worth it banget buat kalian yang mau beli kalian harus melihat dulu review dari saya ini harganya itu Rp150.000 Nah untuk ongkirnya itu Rp50.000 karena ini ternyata emang berat banget dan ini pun dikirim dari Jepara Jawa Tengah jadi emang lumayan jauh ya pakenya itu targo kirain saya sih mejanya enggak terlalu berat tapi ternyata ini emang berat banget dan pengemasannya cuman ditalein kayak gitu terus dilapisin plastik sama kerdus aja dan saya unboxingnya juga ditemenin sama Alia Mikaela saya juga sempat takut ya waktu Alia nginjek-nginjek kayak gitu takutnya itu beledas atau kayak gimana karena saya kan belum sempat ngelihat dalamnya kayak gimana dan ini bukanya juga agak susah karena sih isolasinya bener-bener banyak banget ini untuk pengemasannya itu emang bener-bener lama banget ya melebihi batas yang Shopee tentukan biasanya kan untuk pengemasan itu tiga hari ini sampai lima hari dong baru dikirim setelah itu untuk untuk pengirimannya itu tiga hari jadi ini sekitar satu minggu lebih baru sampai di rumah saya emang agak greget gimana gitu ya tapi mau gimana lagi saya sempat juga ngebatalin tapi emang enggak disetujuin sama pihak tokonya aduh jan jan gimana ini tapi ya sudahlah mungkin ini resiko kali ya beli di toko yang belum star seller dan juga harganya murcepisan Oke ini untuk si mejanya kalian bisa ngeliatkan dari kejauhan pun kelihatan bahwa ini mejanya tuh si lem lemanya atau gimana itu ngebuka banget kayak gitu makanya pas pak suami lagi ngemasan ini dipaku lagi tapi emang makunya dari yang dibawa biar enggak kelihatan gitu juga ada gompel-gompelnya aduh pokoknya ini mejanya itu kurang worth it banget ditambah nanti saya bakal ngeliatin sama kalian ya kaki-kakinya itu enggak pada simetris jadi pas dipasang si meja bener-bener goyang total sampai kalau alea nyentuh meja ini saya sempet takut sendiri takutnya itu apa langsung jatuh gitu loh nih cuman satu aja yang kakinya itu kelihatan kenceng yang tiga itu kakinya bener-bener hancur banget deh goyang-goyang semua kalian bisa ngeliat cerikan tadi ini untuk mejanya emang bagus dari kejauhan tuh kan goyang-goyang banget emang bagus mejanya tapi enggak worth it buat saya dan buat kalian yang mau beli kalian harus mikir-mikir ulang lah ya saya enggak ngerekomendasiin meja ini buat kalian semua enggak mau ngejatuhin saya belinya dimana dan saya juga enggak mau nge-share linknya saya beli dimana gitu ya kalau kalian pengen beli meja juga kalian nyari yang emang harganya itu lumayan bagus aja deh ya daripada kayak gini hasilnya dan sampai sini aja video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh topai